Halo Halo jumpa lagi dengan saya Heidi channel kali ini saya akan membuat tips singkat Corel yaitu cara membuat bayangan di CorelDRAW Oke disini saya sudah menyediakan beberapa model botol yaitu botol Marjan untuk membuat bayangan sangat mudah sekali kalian tinggal aktifkan botolnya atau mungkin bisa juga orang apa benda yang lainnya kemudian kalian di sini ada pilihan klik di sini ada pilihan shadow contour blend desktop kalian pilih yang sedu ya kan setelah itu kalian klik di bendanya ini kalian tinggal tarik ini bebas kalian bisa ke kanan ataupun ke kiri terserah kemudian lepas Nah untuk mengatur ketebalan bayangannya kalian bisa slide kalian bisa geser nih slidernya di sini untuk ke atas itu agak tebel untuk ke bawah dia bayangannya agak soft nah sekarang untuk membuat bayangan kalian sudah tahu yaitu caranya tinggal sangat mudah sekali nah terus kalian jika ingin membuat banyak banyak botol di sini kalian tinggal copy saja bayangannya kalian tinggal klik di sini kemudian pilih icon ini kan shadow nya kemudian di sini ada icon copy shadow kalian klik kemudian klikkan yang disini bayangannya bayangan yang akan di copy oke kan jadikan kalian pilih lagi sini kalian klik lagi shadow copy di sini juga sama kalian klik klik di sini kemudian klikkan bayangan nah oke bayangan sudah jadi oke demikian tips singkat saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan nyalakan belnya jika saya mengapus tutorial tutorial yang ke lain kalian yang pertama kali dikasih tahu terima kasih salam hedi channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati